Hai MDK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang Ya, ini sebenarnya direct geometry ya Tapi Diaplikasikan ke fungsi ya Ya, soal ini cocok untuk Siswa-siswi SMA ya Yang mau mempersiapkan OSN ya Bisa juga sebenarnya soal ini dijadikan soal Hots Soal geometry ya Tentunya dengan cerat yang sudah belajar fungsi juga Ya, yuk kita langsung aja lihat soalnya Disini jika FX ya FX sama dengan 1 min X Tambah X kuadrat Min X pangkat 3 ya Bentar Ditambah bla 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 Sampai Min X pangkat 19 Ditambah X pangkat 20 ya Ini kelihatan sekali bahwa ini adalah Direct apa? Direct geometry ya Dengan Suku pertamanya adalah 1 Lalu Rasionya adalah Min X ya Oke Ya Ya Nah jika fungsi FX itu dinyatakan dalam GY ya GY nya ini seperti ini ya A0 Tambah A1Y Ditambah A2Y kuadrat Sampai ditambah A20Y pangkat 20 Dimana Y nya sama dengan X Min 4 Oke Yang ditanya adalah nilai dari A0 Ditambah A1 Tambah A2 Sampai ditambah A20 Sekilas soal ini terlihat sulit Sekilas ya Jadi kalau ini bayangkan Wah Ini Ini dinyatakan dalam bentuk ini ya Gimana caranya ini ya Berarti kita harus ubah semua Y nya menjadi X min 4 ya Lalu kita nanti cari masing-masing Koefisien apa A0 A1 A2 Sampai A20 gitu ya Sepertinya pekerjaan yang cukup melelahkan gitu ya kan Ya tapi sebenarnya ini sangat sederhana ya Kalau kita lihat Ide nya adalah Kita ubah dulu FX ini Kita sederhanakan dulu nilai FX ini Bukan nilai Fungsi dari FX ini ya Kelihatan sekali tadi saya katakan bahwa itu adalah fungsi Yang berbentuk deret geometri ya Oke Mungkin kalau yang Lupa rumus deret geometri ya Saya sendiri juga Tidak selalu hafal ya Ya oke mungkin Ya Kita coba Coba tentukan tanpa rumus ya Ini 1 min X Tambah X kuadrat Min X pangkat 3 Tambah bla 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 Sampai Oke Karena kita tahu Rasionnya adalah negatif X ya Ini kan rasionnya negatif X Berarti kita kalikan Dengan negatif X Misal ya Oke Di sini kalau kita lihat Di sini 1 dikali dengan negatif X Ya dia akan menjadi Negatif X Ya lalu Negatif X dikalikan dengan negatif X Ya kan Nanti akan jadi Positif X kuadrat Ya Saya tulisnya di sini ya Oke Begitu juga dengan Positif X kuadrat Dikali dengan negatif X lagi Dia akan menjadi negatif X pangkat 3 Ya Dan seterusnya Ya nanti di sini Nanti di sini Akan ada yang Dikalikan dengan negatif X Yaitu X pangkat 18 Dikalikan dengan negatif X Dia akan menjadi Negatif X pangkat 19 Ya kan Sedangkan negatif X pangkat 19 Kalau dikali dengan negatif X Dia akan Menjadi Plus X pangkat 20 Dan Plus X pangkat 20 Dikalikan dengan negatif X Dia akan menjadi Negatif X pangkat 21 Oke Lalu kita Kurangkan ya Di sini Ini kan sebenarnya 1 kali F X ya 1 dikurangi negatif X F X Berarti Jadi 1 plus X Kali F X 1 tidak dikurangi apa-apa Karena kita kuranginya Cukup ini saja ya Yang kembar-kembar Jadi langsung hilang Jadi dia akan Memang tujuhnya adalah Menghilangkan yang Kembar-kembar itu ya Oke Jadi ini 1 Ini kan sebenarnya Ditambah 0 ya Jadi ini 0 Dikurangi Min X pangkat 21 Jadi plus X pangkat 21 Ya Jadi kita peroleh F X Sama dengan 1 plus X Pangkat 21 Per 1 plus X Artinya Bentuk yang sepanjang ini Ternyata bisa Kita sederhanakan Jadi bentuk ini Gitu ya Oke Jadi bentuk ini Nah sekarang G Y Ya G Y ini tadi G Y itu Ini kan Katanya Y nya itu Bentuknya adalah X min 4 Ya oke X min 4 Berarti ini kan Sama dengan A 0 X min 4 Gitu ya kan Ditambah A 1 X min 4 Oh ini A 0 nya Gak ada Sorry Ini A 0 tetap A 0 Gak dikalikan apa-apa Tambah A 1 X min 4 Ditambah A 2 X min 4 Sampai Ditambah A 20 Langsung aja A 20 X min 4 Pangkat 20 Gitu ya kan Nah ini Karena tadi dikatakan bahwa F X Dinyatakan dalam G Y Oke berarti Mau tidak mau Sebenarnya Ya nilai ini Nilainnya akan Akan sama Ini kan sudah dalam Bentuk X ya kan Ya sudah dalam Bentuk X Ini pasti nanti Hasilnya akan Sama dengan Bentuk F X ya Karena sama-sama Bentuk X Berarti ini akan Nilainya sama dengan 1 plus X pangkat 21 Per 1 plus X Gitu ya kan Oke Ada lagi Sekarang Saya coba Nomor dulu Yang ini Oke Ini Berarti yang ini Sama dengan Ini Gitu ya kan Karena sudah sama-sama Dalam bentuk Dalam variable X Oke Ya Ya Sudah ya Nah Padahal yang ditanya Adalah nilai dari A0 Ditambah A1 Tambah A2 Sampai tambah A20 Ya penjumlahan dari Koefisien-koefisiennya Nah kalau kita lihat disini Dari bentuk kesamaan ini Ya Berarti kan yang ditanya Cuma Hasil jumlah dari A0 Tambah A1 Tambah A2 Tambah A2 10 Artinya apa Idenya disini Yaudah Tinggal masukin saja X nya Kita ganti dengan 5 Kalau kita ganti dengan 5 Ini kan jadi 1 Kita ganti dengan 5 Ini kan jadi 1 semua tuh Ya jadi Oke Masukin X nya Sama dengan 5 Substitusi Maksudnya Substitusi ya Sehingga kita peroleh A0 Ditambah Ini jadi A1 kali 1 Ya A1 Tambah A2 kali 1 Kuatrat ya A2 Sampai Blablabla Sampai Ditambah A20 Nah Kalau kiri Disubstitusi dengan 5 Ya kanan juga semua Disubstitusi dengan 5 juga dong Kan sama-sama X kan Jadi 1 Ditambah 5 5 Pangkat 21 Per 1 Tambah 5 Atau sama dengan 1 Tambah 5 Pangkat 21 Per 6 Saya yakin Soal ini Si pembuat soal ini Tidak mungkin Meminta Kita Untuk Menyelesaikan Untuk 5 Pangkat 21 Jadi ya Yaudah Ini adalah Sebagai hasil Akhirnya Ya Demikian Pembahasan kali ini Jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe Channel ini Sampai jumpa di Pembahasan-pembahasan Yang lainnya Sampai jumpa di